Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi semuanya dimanapun berada semoga kita diberi kesehatan dan diberi rezeki baik kali ini saya ada mendapatkan satu bahwa servisan laptop merek Toshiba ini Toshiba satelit ya L375 ini satelit L735 ini kerusakannya hidup sebentar beberapa menit dia mati mencoba kita tes pasang charger ini udah menyala lampu powernya udah hidup ya dia nampil sebentar nanti pas mau masuk ke Windowsnya yang langsung mati ya ya langsung mati ya sekarang coba kita lepas baterainya ini baterainya kita lepas dan kita tes lagi sudah hidup powernya kita tunggu apakah dia bisa masuk Windows ini biasanya kalau kerusakan gini jika kita masuk ke BIOS itu dia nggak mati-mati biasanya atau harddisk kita cabut itu dia nggak mati sekarang dia mati juga dan kita coba masuk ke BIOS apakah dia mati atau tidak sekarang masuk ke BIOS dan kita tunggu apakah dia mati sekarang masuk ke BIOS dan kita tunggu apakah dia mati ini biasanya kalau disini dia nggak mati-mati ini biasanya dia nggak mati-mati oke sepertinya dia kalau gini dia nggak mati-mati oke jadi sekarang kita bongkar ada di sini oke 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 habis kita buka 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 sekarang kita buka keyboard habis kita buka habis kita buka habis kita buka oke sepertinya sudah kita bongkar semua mormornya sudah lepas semua dan kita bongkar habis kita buka 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 kalau udah bekas bongkar yang gini orangnya salah bongkar jadi kita jadi susah bongkarnya karena yang bongkar pertama dia salah bongkar jangan penutup atas ini yang dibongkarnya yang kayak seperti bekas lem-leman kita buka habis kita buka tidak kelihatan ya oke biasanya gampang ini bukanya speaker oke ini speaker kita lepas dulu ya ini ya ini 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 ada nec token dia menggunakan nec token dia menggunakan nec token jadi kalau model gini mesin dia normal hidup misalnya prosesor ram bekerja dengan baik jadi permasalahan antara dua ee cnit token ic sama ic bios flash bios ini ada dua ini satu ec dan mine ini satu itu jadi sebelum kita mengotak ngatik yang lain-lain saya akan coba flash biosnya dulu terus kita lepas dulu terus kita lepas dulu kita tes lagi kita mau melihat fan fan nya fan nya fan nya muter ini ini bisa masalah jadi kita harus flash bios flash bios dulu kita menurut dan bersihkan dan bersihkan nanti kotor juga oke ini kita singkar dulu casingnya jadi kita flash dulu salah satu atau yang ingin dulu kita flash kita lepas kita lepas dulu si bios nya ini ini kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas kita kita lepas menggunakan ini ezp2 010 kita lepas menggunakan ezp2 010 kita pasang hasil bias nya kita lepas kita lepas kita lepas sekarang kita lepas sekarang kita lepas kita lepas kita lepas ezp2 ini kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas ini 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 kita lepas ini kita lepas up l735 sekarang sekarang kita lepas ini kita lepas kita lepas buruk lagi dan kita lepas lepas kita open dan kita program ini dan kita verify oke ini sudah di flash sekarang tinggal kita pasang kita pasang di sini jatuhnya ini selamat menikmati ini ya kita pasangnya bisa juga pakai solder bisa juga pakai blower kali ini saya pasang menggunakan blower saja tunggu blowernya panas selamat menikmati sudah terpasang ini dia sekarang tinggal kita tunggu dia dingin dan kita tes kita bersihkan dulu bekas-bekas fluxnya nah kita bersih oke sekarang tinggal kita tes di casingnya selamat menikmati selamat menikmati ini seharusnya ada lapisan ini seharusnya ada lapisannya tapi ini sudah nggak ada ini ini kok bisa hidup ya oke oke kita tes coba ya hidup sudah cuma cuma ya kondisi gini dia memang hidup kita harus kita tesnya pakai baterai kita harus pasang baterainya kita kunci tabur sup dan terima kasih pasang dulu ini wi-fi nya oke kita pasang tutup ini oke cordis nya kita pasang itulah semua hard disk sekarang keyboard oke sudah semua sekarang kita tes sudah hidup powernya kita tes apakah dia bisa masuk ke windows kalau tadi dia belum sempat masuk ke windows dia udah mati kita tunggu oke 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 masih tetap sama ya masih tetap oke 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 bisa gede Toshiba seri ini biasanya kerusakan itu antara dua BIOS sama NIC token ini kalau dia kerusakannya sering mati atau kadang-kadang dia baterai nggak ngecas malah turun itu biasanya BIOS kita harus flash BIOS Tosiba L735 L745 sama kekuat biasanya sering hai 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 uc selamat menikmati ongkaknya harus hati-hati juga takut ya tergores jalurnya kalau menggunakan pisau ini oke sudah terbuka ya seperti ini dia tokennya setelah dilepas dan kita click ini agar ketima lengket kalau tidak dikirim ketimanya tidak mau lengket oke walaah lupa soldernya tadi tidak dipanaskan kita harus nunggu solder panas ini sementara nunggu solder panas kita carikan dulu kapasitornya nah ini cari di membuat bekas ini banyak ini beberapa biji terus kita cabut menggunakan blower kita gunakan 4 biji kapasitornya kita cabut di membuat yang bekas ini lupa manasin soldernya selamat menikmati ini yang 6,3 volt 330 mikrofon ini sudah lepas ini sebelumnya temannya kita ketika kita terkini itu uri terkini yang itu 4 kita gantikan dengan kapasitor biasa 4 biji dan kita ukur dulu apakah ini kapasitornya masih bagus karena kita copotan dari mainboard bekas ini ok ini juga 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 ok ada ini juga ok ini juga ok ini juga ok ini juga ok ok sekarang kita kasih dulu tema disini ok 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 ini kita tambah tema sedikit ok kita pasang jangan sampai terbalik main di dalam main di dalam dan plusnya di luar tidak boleh terbalik ok ok kita seputar ok 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 Satunya lagi 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 agak susah agak susah agak susah agak susah sekarang kita pasang lagi kita tes lagi agak susah agak susah agak susah agak susah agak susah selamat menikmati dan kita tes tes kita tunggu apakah dia masuk ke Windows selamat menikmati tadi tidak sampai sini tadi belum sampai ke sini dia sudah mati ya ya ternyata dia sudah bisa masuk ke Windows artinya ini laptop sudah bagus sudah bisa masuk tadi kita salah pertama seharusnya kita ganti net token dulu tapi sering biasanya di BIOS kadang-kadang dulu saya pernah ganti dulu net token ternyata masih gitu dan plus BIOS juga baru dia bisa hidup normal oke sekarang ini sudah bisa hidup semoga yang punya senang ya sudah bisa digunakan untuk aktivitas kerja maupun sekolah oke ini karena videonya terlalu panjang buat teman-teman semuanya yang menonton video ini yang belum subscribe gak boleh subscribe bagi yang mau yang gak mau juga gak apa-apa oke cukup sampai disini video tutorial ini dan sampai ketemu di video-video tutorial saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa